Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini saya mau berbagi lagi ya tiga cara untuk supaya kita punya setrika listrik seperti ini jadi awet banget cukup sekali beli tidak mudah rusak ya Nah ternyata cara ini jarang sekali yang tahu ya cuma beli-beli saja terus dipakai terus akhirnya rusak akhirnya dibuang atau dirongsokkan nah disini supaya awet nah bagaimana caranya simak videonya sampai selesai oke yang baru nyimak bergabung ya jangan lupa di like comment dan subscribe nya nah disini saya ada tiga cara supaya setrika kita ini jadi awet banget cukup sekali beli saja Oke langsung saja bahan yang pertama saya akan siapkan disini ada odol merek pepsoden atau merk yang lain juga boleh nah disini juga ada saya persiapkan ada selang seperti ini selang tukang ya saya ngambil seperti ini nah oke langsung saja cara yang pertama bagaimana di sini langsung saja saya akan ambil dulu si ininya ya pakai selang tukang seperti ini caranya seperti ini dulu ya kalian potong saja ukurannya jangan panjang-panjang nah seperti ini nah seperti ini pokoknya nanti dijamin setrika kalian atau setrika saya sendiri jadi awet banget tidak mudah rusak tentunya nah kalian belas saja seperti ini oke setelah terbelas seperti ini kemudian kita akan lancipkan dulu bagian depan seperti ini ya supaya nanti mudah cara pemakaiannya nah seperti ini lancip seperti ini untuk apa ya nah cara yang pertama ini kayak kalian lihat kabelnya nah ini biasa nih kalau kita untuk mencetrika kabelnya ini muntir-muntir seperti ini dan akhirnya nih nah timbul seperti ini takutnya ini nanti putus dan mudah konstret akhirnya rusak tidak bisa dipakai lagi nah sebelum rusak kalian buru-buru pakai cara ini nah kalian siapkan aja pakai selang caranya sangat mudah sekali kalian selipkan saja sini nih nah sini ya oke selipkan sini terus kabelnya ini kita masukkan disini nih diselang seperti ini nah seperti ini oke kalian atur saja seperti ini nanti dijamin cara yang pertama ini setrikanya ini tidak mudah konstret atau tidak mudah putus sih kabelnya saat kita pakai nah disini supaya lebih kuat lagi lebih kencang lagi saya akan memakai lem nah disini saya akan lem saja bagian sini supaya nanti disini pegangan lebih kencang jadi kabel ini tidak kemana-mana tidak muntir-muntir lagi-muntir lagi walaupun muntir jadi terbantu oleh selang ini jadi tidak mudah putus si kabelnya dan jangan lupa yang bagian sini juga kita lem ya nah bagian sini kita lem seperti ini sedikit saja jangan terlalu banyak-banyak oke biar lengket dulu nanti dijamin awet banget nah hanya seperti ini saja nih jadi sangat mudah sekali cara yang pertama ini supaya kabel ini tidak mudah konstret tidak mudah putus saat kita memakai jadi nih walaupun goyang-goyang yang seperti ini bagian sini dia akan pegangan nah bagian kita akan pegangan karena sudah diliriti dengan si selang seperti ini Oke pokoknya mantap cara yang pertama ini semoga bermanfaat Oke cara yang kedua nah kalian lihat sendiri setrikanya ini nah lihat ya Oh banyak karat-karat seperti ini nih buluk-buluk seperti ini lihat bagian bawah seperti ini nah jadi panasnya tuh saat jadi berkurang ya untuk mencetirkan itu jadi nggak enak jadinya nya disini kita ambil si odolnya seperti ini kalian siapkan wadah seperti ini nanti akan menjadi mengkilat lagi seperti baru kalian siapkan wadah kemudian butuhkan si odolnya sedikit saja seperti ini ya seperti ini cara yang kedua ini sangat luar biasa sangat dibutuhkan banget dan sangat penting banget supaya perawatan setrika kita jadi bagus terus seperti baru lagi nah terus ini kalian siapkan ada minyak kayu putih kalian kasih sedikit saja seperti ini lalu kita akan aduk pakai sendok nah ya sampai si odol sama si minyak kayu putihnya ini betul-betul tercampur nanti dijamin setrika ini seperti baru lagi nah setelah tercampur seperti ini langsung saja bagaimana caranya kita akan praktekkan disini saya siapkan ada sepon yang sangat lembut nah kalian oleskan saja di bagian bodi-bodi atau besi-besi seperti ini sampai rata nah semuanya keliling di bodinya juga nggak apa-apa nah bagian sini juga kalian oleskan semuanya jadi nanti setrika ini berubah menjadi baru nah kalian oleskan saja semuanya setrikanya ini terus jangan lupa bagian bawah sini nih nah bagian sini sama juga oleskan sampai rata nanti kita akan lihat hasilnya bersama-sama kita habiskan saja kita oleskan saja semuanya dan ini masih ternyata masih baru masih bersagel oke setelah kita olesin semuanya seperti ini kemudian kita akan biarkan saja dulu untuk beberapa menit supaya karat-karat yang menempel di setrika kita biar mengangkat oke setelah saya tunggu ada lima menitan ini sudah mengering ya nah ini sudah mengering waktunya kita akan lap nah kita akan gosok-gosok semoga ini mengkilat lagi seperti baru nah kalian gosok-gosokkan saja seperti ini nah ya seperti ini dulu gosok-gosokkan dulu jangan pakai air kalau bisa ya nah jangan kasih air gosok-gosok-gosokkan saja seperti ini nanti dilap nah yang ini juga nah ini tuh karakternya ngangkat ya nah karakternya ngangkat nah kalian gosok-gosokkan saja seperti ini nanti kita lap pakai lap yang bersih nah ini kita lap yang bersih dulu nanti kita lihat hasilnya oke setelah saya lap sudah bersih seperti ini hasilnya seperti ini ya nah ini lumayan bagus mengkilat lagi ini seperti baru lagi ya nah ini tinggal kita lap sekali lagi nanti akan menjadi mengkilat lagi dan jadi seperti baru lagi ini pokoknya mantap ternyata cara yang kedua ini sangat luar biasa cukup pakai bahan ini ya dua macam bahan pakai minyak kayu putih dan odol nah ini jadi mantap banget ini tinggal ngelap lagi yang bersih ya oke pokoknya mantap ini ternyata cara yang kedua ini sangat luar biasa jadi mengkilat lagi jadi mengkilat lagi jadi seperti baru lagi oke sekarang cara yang ketiga supaya apa ini eh setrika kita ini jadi awet banget ini jarang sekali yang tahu tentunya ya Hai nah caranya setelah kalian memakai pasti disimpan ya dan cara menyimpannya ini ternyata jarang sekali yang tahu ya biasanya yang pertama ini biasanya ditaruh seperti ini di lemari atau di keramik cara menaruhnya seperti ini ternyata seperti ini tuh salah salah besar ya ini bisa mengakibatkan setrika ini menjadi rusak karena ada kedap airnya disini ya jadi apa lembab seperti itu nah cara menyimpannya bagaimana kalau setrikanya ini tatakannya hilang atau enggak ada tatakan boleh kalian pakai kain tumpangin saja seperti ini nah seperti ini kalian simpan di tempat yang tertutup dan rapat supaya debu-debu tidak nempel di setrika dan atau begini nih nah cara yang terbaik seperti ini kalian taruh di lemari atau dimana saja yang pokoknya tertutup ya supaya setrika kita ini tidak mudah terkena debu ya oke pokoknya mantap silahkan dicoba di rumah makan